Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Kali ini Dutsugi akan berbagi mengenai waris Saptarsi yang diangkat menjadi Amancabumi atau Wali Negara di Bali pada masa pemerintahan Sri Tapaulung yang juga dikenal sebagai Sri Gajah Wachtra atau Sri Gajah Wahana. Tentu ada alasan di balik pemberian jabatan itu kepada keturunan darah Saptarsi. Apa alasannya dan siapa saja yang mendapat jabatan penting itu? Sebentar lagi akan saya ungkapkan dengan menggunakan buku Bapak Basa Mahagodra Basa Sanak Saptarsi sebagai sumber acuan. Dikisahkan Empu Wita Dharma di Jawa menikahi Putri Empu Dharmaja. Dari pernikahan itu lahir seorang putra yang setelah melakukan upacara Dwi Jati bergelar Empu Wiradharma. Dari perkawinan Empu Wiradharma dengan Putri Empu Siwagandu lahirlah Empu Lampita, Empu Panana, dan Empu Pastika. Selanjutnya disebutkan Empu Lampita menikah dengan Niayu Subrata dan mendapatkan keturunan yang dikenal sebagai Empu Dwi Jaksara. Pada tahun 1267 Masehi, Empu Dwi Jaksara pergi ke Bali dan membangun sebuah pura pada bekas pariangan Empu Gana. Setelah selesai membangun pura yang dinamakan pura pengangih batur gel-gel sesuai dengan peritah leluhurnya, beliau kembali ke Jawa dan putranya yang kemudian dikenal sebagai Kipatehulung tetap tinggal di Bali. Pada tahun 1324 Masehi, Sri Gajah Waktra dinobatkan menjadi raja di Bali. Dalam pemerintahannya, beliau dibantu oleh beberapa orang pejabat kerajaan. Mereka itu adalah Patih Kipasung Rikis, Kipatehulung, Kibuduk Basur, Kikala Gemat, Kitu Menggung, dan lain-lain. Di daerah-daerah yang strategis ditempatkan pula beberapa pejabat kerajaan yang berkedudukan setiap mantri, seperti Kitu Nyung Tutur di Karang Asam, Kitu Nyung Biru di Tenganan, Kikopang di Seraya, Kibuahan di Batur, Kivalung Singkal di Taro, Kitambyak di Badung, Kigiri Lonana di Beleleng, dan Kihularan di Kalapakse. Kemudian diangkat pula Kikebu Iwo, putera Arya Karang Buncing dari Belah Batu sebagai wakil patih. Dalam pemerintahan Sri Gajah Waktra di Bali pernah diselenggarakan upacara rakyatnya kerajaan yang disebut Karya Agung Eka Dasaludra di Pura Besaki. Karya besar yang dipuput oleh Sang Saptar Si yang didatangkan dari Majapahit itu dihadiri oleh para mantri semua, Begitu juga rakyat Bali. Beberapa waktu setelah upacara yang sangat megah itu dilaksanakan, dikatakan pulau Bali menjadi aman, tentram, dan sentosa. Semua yang ditanam tumbuh subur, hama dan penyakit lenyap, dan harga barang-barang pun murah. Karena keadaan Bali jadi gemari pahloh jinawi oleh rakyat Bali, Sri Gajah Waktra diberi gelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang artinya, Paduka Yang Mulia Pemimpin Yang Berani dan Sukses di Bali. Digatakan hubungan beliau dengan Sang Saptarsi sangat harmonis. Kipate Ulung dan warih Saptarsi yang lain akhirnya diangkat menjadi amanca bumi atau wali negara di beberapa tempat, sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Dengan diangkatnya keturunan Sang Saptarsi sebagai amanca bumi, maka keamanan dan keterdiban masyarakat dikatakan semakin mantap. Raja Sri Gajah Waktra pun semakin dicintai rakyat. Ada pun warisang Saptarsi lainnya yang juga diangkat sebagai amanca bumi, adalah Igusti Bende Semas, Igusti Semaranata, dan Igusti Pasar Gel Gel. Biar ada gambaran yang lebih jelas, mari kita telusuri riwayat mereka secara singkat. Kipate Ulung disebutkan kawin dengan Niswarareka di Gel Gel, lalu berputera dua orang. Putera pertama bernama Igusti Semaranata dan putera ketua bernama Igusti Bende Semani. Igusti Semaranata putera yang pertama kemudian menikah dengan Nirudini dan lahirlah Igusti Rare Angon. Sedangkan Igusti Bende Semani putera yang kedua kawin dengan Niwayan Mani Yang. Dari perkawinan mereka lahir Igusti Bende Semas dan Niluh Madi Manikan. Niluh Madi Manikan ini kemudian dikawini oleh Rare Angon sepupunya dan dikaruniai keturunan bernama Igusti Pasar Gel Gel dan Niluh Pasar Gel Gel. Pada tahun 1335 Masehi, Igusti Bende Semas diangkat sebagai Amanca Bumi dengan wilayah kekuasaan Desa Mas dan sekitarnya. Beliau berkedudukan di Taman Pule Desa Mas Kianyar. Sejak saat itu, beliau pindah dari Gel Gel ke Desa Mas. Igusti Bende Semas disebutkan memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Igusti Bende Semani, Niluh Madi Manikan, dan Niluh Nyoman Manikan. Igusti Bende Semani juga disebut Igusti Bende Semas karena beliau menjadi bendesa di Desa Mas. Beliau lah yang seterusnya menurunkan Pasek Bende Semas dan sejak saat itu tidak lagi memakai gelar Igusti, melainkan menggunakan sebutan Pasek Bende Semas atau Bende Semas Raja. Igusti Semaranata yang juga diangkat sebagai Amanca Bumi sebenarnya sudah punya tugas sebagai pengiling atau pengawas buruk penginggih batur di Gel Gel. Oleh karena itu, beliau diberi kebebasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Igusti Pasek Gel Gel diangkat sebagai Amanca Bumi selaku penguasa daerah yang berkedudukan di Gel Gel. Beliau bergelar Igusti Agung Pasek Gel Gel dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Pulau Nusa Penida, Batu Lahak, dan Takmum. Itulah sekilas mengenai waris Sabta Resi yang diangkat menjadi Amanca Bumi di Bali dalam pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, menurut buku yang ditulis oleh Jerumangku Gede Ketutsu Bandi. Terima kasih telah menonton!